Halo hola, Dewi disini Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang farming skill Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin disebagian orang menyenangkan Dan sebagian lainnya mungkin tidak suka Apa itu? Di video kali ini kita akan membahas fishing skill Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas farming skill Ini ya, yang belum nonton ada chartnya di kanan Di kanan, di atas kanan ya Iya, di atas kanan Sekarang, di video kali ini kita akan membahas fishing skill Nah, fishing skill ini tidak lain dan tidak bukan adalah skill memancing Ya iya Kita bisa menerikan skill fishing ini dengan cara Ya, ya memancing, apalagi Sebelumnya juga saya sudah bilang Mungkin akan ada sebagian orang yang tidak suka Memancing di game ini Kenapa? Ya, karena mungkin sebagian orang tidak suka dengan Sesuatu yang repetitif ya Seperti memancing gitu ya, mengulang-ulang Dan mungkin juga sebagian orang tidak menyukainya Karena mungkin kesulitan untuk mendapatkan ikan Karena memancing ikan di Star Valley ini Caranya ya harus Mencocokkan bar hijau Dengan ikan yang akan lari kesana kemari Dan bisa disebut naik turun si barnya Tapi menurut saya Mancing adalah salah satu hal yang paling menyenangkan dari game ini Karena ya Tergantung perspektif masing-masing juga sih Ya mungkin kalian ada yang bertanya Apa bagus dan pentingnya naikkan fishing skill bang? Bagusnya ya Kalian bisa dapat resep-resep yang bisa buat kalian tidak kesusahan saat memancing Bisa dapat pancing yang lebih bagus Dan yang terpenting juga bisa lebih memudahkan kalian Untuk mendapatkan ikan rangka Atau yang saya sendiri sebutnya mungkin ikan legendaris ya Ini ada klip dari saya sedikit tentang ikan legendaris Yang saya dan adik saya dapatkan ketika live streaming Oke sudah lihat Sekarang tanpa panjang lebar Kita mulai pembahasannya dari Fishing skill level 1 Di level 1 Hanya akan dapat satu crafting resep Yaitu Casting distance Casting distance itu bisa dibilang jarak lah ya Seberapa jauh kalian bisa melempar pancingan kalian Nah Di level 1 ini Casting distance kalian Akan bertambah jauh sebanyak satu tile Atau satu blok gitu lah Bingung cara jelasinnya Nah kalau kalian mungkin bingung Kenapa kalau orang lain mancing Bisa lebih jauh dan kalian tidak bisa Jawabannya adalah kalian harus meningkatkan fishing skill kalian Atau lebih gampangnya ya harus sering-sering mancing intinya Di level 2 Kalian sudah bisa membuat bait dari menu craft Dan semisal kalian sudah buat bait Terus harus dipasang kemana? Nah bait ini terbuat dari bug meat yang bisa didapatkan dari membunuh monster ditambang Dan bait ini bisa kalian pasang di pancing kalian Pertanyaannya gimana caranya? Bait ini hanya bisa dipasang dengan pancing minimal Fiberglass rod Yang di level 2 ini kalian bisa dapatkan dari membelinya di Willy Fish Shop Jadi pancing awal yang kalian dapatkan dari Willy itu belum bisa dipasangin baitnya Gitu Di level 3 kalian sudah bisa membuat crab pot Crab pot ini digunakan untuk menangkap sesuatu yang tidak bisa kalian pancing menggunakan fishing rod ya Misalnya kepiting, keong, udang, dan lainnya Crab pot ini bisa diletakkan di pinggir pantai, pinggir sungai, pinggir danau juga bisa Pastikan juga kalau ingin menggunakan crab pot ini Kalian harus isi dengan bait ya Supaya bisa dapat hasilnya Karena kalau tidak diisi ya Nggak bakal dapat apa-apa Dan di level 3 ini juga kalian dapat cooking resep dish odyssey Yang bisa menambah 125 energi dan 56 health Di level 3 juga crab pot sudah bisa dibeli di Willy Fish Shop Jadi kalau kalian malas bikin crab pot Ya beli aja Di level 4 kalian bisa membuat recycling machine Recycling machine ini berguna untuk kalian-kalian yang sering dapat sampah dari hasil manis Atau memungut di tempat sampah seperti trash, driftwood, soggy newspaper, broken cd, dan broken glasses Untuk diolah kembali oke Hasil olahannya bisa berupa gambar ini Di level 4 juga casting decent kalian akan bertambah jauh lagi Di level 5 kalian akan disuruh memilih 2 profesi yaitu Fisher atau Trapper Profesi Fisher akan membuat ikan worth atau lebih menguntungkan 25% Profesi ini cocok sekali buat kalian-kalian yang menggunakan pancing untuk jadi penghasil uang di game ini Seperti saya Jadi buat yang suka mancing Profesi ini cocok buat kalian-kalian nih Dan profesi Trapper akan membuat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat crab pot akan menjadi berkurang Yang harusnya bahan-bahannya memerlukan 40 kayu dan 2 iron bar Bisa dikurangi menjadi sisa 25 kayu dan 2 copper bar saja Di level 6 kalian bisa membuat spinner dan trap bober Spinner adalah salah satu tackle atau apa ya disebutnya Semacam pemberat kail pancing gitu lah sepertinya Saya bilang tackle aja ya Spinner adalah salah satu tackle yang membuat mengurangi delay setelah ikan menggigit umpan Ngerti kan ya Misalnya nih kalian mancing dan dapat ikan Nah saat dapatkan kalian harus langsung menekan tombol tuh supaya ikannya gak lepas Nah tackle ini bisa buat delaynya agak lebih lambat selama 3 detik Jadi masih ada kesempatan dapat ikan ketika tidak langsung menekan tombolnya ya Ya gitulah gunanya Untuk trap bober juga akan membuat bar dari tangkapan ikannya berkurang sekitar 66% lebih lambat Di level 6 ini juga iridium sudah bisa dibeli dengan harga 7500 di Willy Fish Shop ya Jadi buat kalian yang bingung cara dapat iridium rod Ya kalian harus mancing dulu sampai fishing skill kalian mencapai level 6 Di level 7 kalian bisa membuat cork bober dan treasure hunter Cork bober adalah tackle yang katanya dapat membuat actual increase naik sekitar 13% sampai 25% Sebenarnya saya kurang ngerti maksud dari penjelasannya Tapi buat kalian yang tau tentang tackle-tackle yang ada di game ini Dan yang mana yang paling worth untuk dipakai Tolong jelasin di kolom komen ya Karena saya kurang ngerti juga Nah untuk treasure hunter tidak lain dan tidak bukan untuk menaikan chance atau kesempatan untuk mendapatkan treasure saat memancing Dan kenaikan chance nya bisa sampai 33% Jadi chance kalian untuk dapat treasure akan jauh lebih tinggi lagi Di level 8 kalian bisa membuat worm bean, barbed hook, dan dress spinner Worm bean adalah alat craft untuk membuat bait untuk memancing Jadi gak usah dibahas lebih lanjut lah karena hanya itu kegunaannya Terus barbed hook adalah tackle yang bisa membuat bar pancing kalian otomatis mengejar ikan tanpa perlu kalian gerakan Terdengar bagus sih memang Tapi ini menurut saya hanya berlaku buat ikan yang tidak terlalu rumit untuk dipancing Karena jika dapat ikan yang susah untuk dipancing Seperti catfish Tackle ini jadi tidak terlalu berguna karena tidak bisa mengikuti pergerakan dari si catfish Dressed spinner untuk mengurangi delay setelah ikan menggigit sebanyak 7,5 detik Di level 9 kalian mendapatkan cooking resep dari seafoam puding yang akan menambah energi sebanyak 175 dan health sebanyak 78 poin Selain seafoam puding kalian bisa membuat magnet dari menu craft Magnet ini berguna untuk menaikkan chance atau kesempatan mendapat treasure sebanyak 2 kali lipat Jadi kalian bisa makin sering mendapatkan treasure dengan lebih mudah kalau menggunakan magnet ini ya Nah sampai di level terakhir nih yaitu level 10 Di level 10 akan ada pemilihan profesi terakhir nih Jika di level 5 kalian memilih profesi fisher Kalian akan dihadapkan dengan profesi lagi yaitu angler dan pirate Angler akan membuat ikan 50% lebih worth atau bisa dibilang 50% lebih mahal lah Kalau untuk pirate, kalian akan lebih gampang lagi untuk mendapatkan treasure saat memancing karena kesempatannya dinaikkan menjadi 2 kali lipat Nah buat kalian yang sebelumnya memilih trapper Kalian bisa memilih mariner atau lure master Mariner akan membuat krepot tidak akan menghasilkan sampah lagi Jadi otomatis dapat hasilnya ya Dan jika ingin memilih lure master Kalian tidak perlu repot-repot lagi menaruh bait ke krepot Karena dengan memilih lure master Krepot kalian tidak memerlukan bait lagi untuk mendapatkan sesuatu Nah itu dia 10 level dari fishing skill beserta crafting resep Cooking resep dan profesi-provesinya Semoga videonya dapat membantu buat kalian-kalian yang masih bingung ya Sampai disini dulu videonya Like kalau suka Jangan lupa share ke teman-teman kalian Siapa tau ada yang butuh videonya kan Silahkan komen kalau ada ingin ditanyakan Dan mungkin ingin mengoreksi sesuatu yang salah dari video ini Oke doi pamit Ciao Sub indo by broth3rmax